Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya di AYA Jalan-Jalan. Saya masih ada di daerah Yogyakarta. Nah, sekarang ini saya jalan-jalan di suatu tempat wisata. Tempat kuliner sebenarnya, tapi tempat kuliner yang dikemas sebagai tempat wisata. Namanya adalah Obelix Hills. Letak-letaknya tidak jauh dari Candi Prambanan. Obelix Hills. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Teman-teman yang mau liburan ke daerah Yogyakarta, wajib banget nih datang ke tempat wisata yang satu ini. Namanya adalah Obelix Hills. Jaraknya juga tidak jauh dari pusat kota Jogja, kurang lebih sekitar 23 km, dan dapat ditemu dengan kendaraan kurang lebih sekitar 30 menit. Di sekitar Obelix Hills ini, juga ada beberapa tempat wisata, seperti Candi Prambanan, Candi Ijo, dan Tebing Breksi. Nah, jadi teman-teman kalau mampir ke Obelix Hills, itu bisa 4 in 1 ya. Satu lokasi, 4 tempat wisata. Nah, Obelix Hills ini, lokasinya ada di Dusun Klumprit, Wukir Harjo, Prambanan, Kabupaten Seleman, Yogyakarta. Jam operasionalnya adalah, pada Senin sampai Jumat, buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Itu tiketnya 15 ribu per orang, kalau hari biasa. Nah, untuk weekend, Sabtu dan Minggu, atau hari libur, itu buka dari pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Dan tiket masuknya adalah 20 ribu per orang. Obelix Hills ini, lokasinya ada di Purbukitan, teman-teman. Nah, dan disitu banyak sekali batu-batu besar Purbakala. Tempat wisata Obelix Hills ini, mirip-mirip sekali dengan tempat wisata lain yang ada di Yogyakarta, seperti Heha Sky View dan Heha Ocean View. Yaitu tempat kuliner, yang dikemas sebagai tempat wisata, dan disitu disediakan banyak sekali spot foto yang instagramable. Selain itu, di tempat itu bagus sekali untuk melihat sunset. Obelix Hills ini dibuka untuk umum sejak tanggal 5 Mei tahun 2021. Dan yang menjadi daya tariknya adalah, di lokasi terdapat sekitar 30 spot foto gratis yang bisa dieksplor, dan 5 spot foto berbayar yang unik dan estetik. Di antarnya adalah The Swings, yaitu berupa ayunan setinggi 12 meter di pinggir tebing. Ayunan ini ada dua, untuk yang single dan untuk yang double. Yang single tiketnya adalah 30 ribu per orang, dan untuk yang double adalah 50 ribu untuk couple. Kemudian ada Eagle Nest, yaitu tempat bersantai di jaring di pinggir tebing. Tiketnya adalah 15 ribu rupiah per orang. Kemudian ada The Edge at Rock Bar, yaitu deck yang menjorok sejauh 4 meter ke jurang, termasuk lantai kaca skywalk. Tiketnya adalah 25 ribu per orang untuk 2 jam. Kemudian juga ada Casa Mexicana, yaitu bangunan warna-warni seperti rumah-rumah di Meksiko, termasuk rock climbing. Tiketnya adalah 10 ribu per orang. Hal yang menarik lainnya adalah, tempat wisata ini berdiri di atas bebatuan purba, yang luasnya 8 hektare, yang termasuk dalam Shiva Pluto, sebutan untuk kompleks dataran tinggi, yang mempunyai banyak peninggalan dari budaya Hindu. Obelix Hills ini merupakan tempat wisata alam terbuka, yang dibangun tanpa mengubah struktur alamnya. Menurut ahli geologi, jenis bebatuan yang mendominasi di Obelix Hills ini, dikenal sebagai breksi pumis, atau biasa disebut dengan batu apung. Berbagai batuan purba, berumur jutaan tahun, menghiasi setiap sudut Obelix Hills. Ada juga musolah on the rock, di mana para pengunjung yang beragama Islam, dapat beribadah di atas bebatuan breksi, dengan alam terbuka. Pengunjung juga tidak perlu khawatir, kalau haus atau lapar, karena di sana tersedia berbagai macam makanan dan minuman, yang dijual dengan harga cukup terjangkau. Ada restoran pulen dan kopi ponti di situ, yang menyajikan masakan Nusantara. Harganya standar kok, harga makanannya mulai 20 ribu rupiah, dan harga minumannya mulai 7 ribu rupiah. Dengan demikian, pemandangan indah kotak Jawa Jakarta, dari ketinggian pun dapat dinikmati sambil kulineran. Obelix Hills ini juga memberikan sukuan yang berbeda, berupa live musik outdoor. Rasanya seperti beneran nonton konser di bukit nih. Pengalaman jalan-jalan di Obelix Hills sangat mengesankan. Meskipun melelahkan ya naik turun tangga, tapi kita puas. Bisa foto-foto di banyak spot, kulineran di pinggir tebing, dan juga duduk-duduk di beanbag, sambil menikmati sunset. Sekian dulu video saya kali ini dari Ayah Jalan-Jalan. Semoga bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman yang mau jalan-jalan di Jogja. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!